Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sobat otomotif dimanapun kalian berada Oke di kesempatan kali ini kita akan membahas ini ya ini ada paketan yaitu tikometer ya tikometer ini ada pesanan dari temen suruh apa ya suruh pasang tikometer RPM ya rencana mau kita pasang di motor GL ini rencana kayak gitu Oke sekarang langsung kita buka dulu nanti bagaimana cara pemasangannya ya jadi warna-warna kabel nanti kita bahas di sini baik sekarang langsung kita buka dulu Oke seperti semuanya jadi tikometer RPM ini ini hanya variasi ya tergantung si pemilik motor kadang-kadang ini bisa dipasang di motor supra-x atau di motor Grand juga di sekarang kita buka dulu oke sobat eh ini barangnya ya oke ini adalah eh tikometer RPM oke disini kita akan saya akan jelaskan disini ya disini ada lima kabel ya jadi warna merah kecil terus hitam ya hitam kecil ini gaji panjang kabelnya panjang terus ada hitam yang besar ada sekunnya ini disini ada kuning dari sitem yang ini adalah eh warna warna hijau ya warna hijau Oke disini yang merah ini yang merah ini nanti ke pemasangannya ya pemasangannya ya ke kontak atau output kontak jadi begitu kontak on ini baru-baru ada tegangan masuk kesini ya untuk yang kecil ya untuk yang kecil ya yang hitam ini nanti masa ground di ground ya sudah paham ya yang kecil ini ya Oke dilanjut untuk yang tiga yang tiga ini yang hitam ini ya yang hitam ini ini beda sama ini yang kalau yang kecil ini yang hitam yang hitam ini yang yang kemin atau ground tapi yang besar yang hitam ini nanti ke plus yang ke plus yang output dari kontak masuk ke sini yang ini adalah ground ya yang warna hijau ini terus yang kuning ini nanti ke buser Oke pemasangannya kalau di motor Honda kalau di kalau kita pasang di motor Honda ya kalau di motor Honda maka yang ini yang merah ini nanti berhubungan dengan kabel bodi yang warna hitam yang output dari dari kontak kalau dipasang di motor Yamaha ini akan akan disambung dengan kabel yang warna warna soklat yang merah ini ya jadi output dari kontak disambung ke warna merah ini jadi kalau Yamaha ada yang warna yang warna yang warna soklat nanti kalau yang jenis Suzuki nanti ini digabung dengan warna oranye yang output dari kontak oke ya paham ya jadi yang hitam ini nanti ground sama Oke untuk yang ketiga ini sama yang ini nanti yang hitam dikasih plus ya dikasih plus ini sama Honda sama nanti yang hitam ke plus nanti kalau kalau di apa di Yamaha di Yamaha ini nanti berhubungan dengan soklat oke Hai paham ya teman-teman ya baik sekarang kita coba yang kecil ini yang kecil coba dulu ya jadi yang kabel kecil hanya untuk lampu indikator di teko meter ini oke untuk yang ini nanti jadi pemasangannya pemasangannya ya cara pemasangannya biar nggak ribet untuk yang merah yang merah ini kita gabung dengan yang hitam yang pendek loh kenapa kok pandek karena ini yang plus yang ini juga yang plus nanti ini masuk tegangan plus jadi jangan salah nanti pemasangannya oke jelas ya jadi yang hitam pendek nanti kita gabung dengan yang merah kecil kita gabung sini ini untuk yang hitam kecil kita gabung dengan warna yang hijau ini masa ini pemasangannya baik ya Sekarang akan langsung saya sambung dulu biar cepat ya Oke sebab-sebab ya Sekarang sudah kita sambung Jadi jangan lupa ya jangan sampai terbalik ya Jadi kalau Honda nanti kontaknya itu 4 kontak hitam Oke disini ini untuk yang hitam pendek yang tempat ini kita gabung dengan yang merah karena sama-sama eh sama-sama mendapatkan tegangan 12 volt dari yang hitam pendek sama yang merah itu sama dah nanti kita sambung ke plus aki untuk yang hitam sama hijau ini sama-sama amin jadi kita gabung juga ini ini ya pemasangannya ya kita gabung juga dalam pengetesannya ini nanti kita pakai alat tes CDI ya ini ada perangkat alat-alat tes CDI disini coba kita hidupin dulu untuk alat tes CDI nya terkasih tegangan dulu kita kasih tegangan dan ini min nya eh min aki kita masuk ke langkah koil ya masih masa di sini oke untuk plusnya ini untuk punya masuk ke ini nampil dari sini ya plusnya Oke kita langsung masuk ke plus aki nah ini jalan ya oke oke sekarang coba kita eh tes akhirnya kita coba dulu ya untuk tes CDI nya nah jalan oke eh sekarang langsung kita coba sambungnya ini ya untuk teko meternya kita tes dulu oke sekarang kita sambung dulu oke jangan terbalik untuk yang merah tadi ini ke plus ke plus aki oke kita sambung di sini jadi ini seharusnya nanti kalau kita pasang di motor ini harus melalui kontak ya yang merah harus melalui kontak jadi kontak on tekan baru masuk 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 ke sini oke untuk yang min oke di sini untuk dokometer sudah nyala ya sudah nyala warna merah oke sekarang untuk yang warna ini ini ke pusher ya pusher oke di sini sudah kita siapkan di cabang di cabang dari pushernya ya ini dari pusher kita sambung sini oke oke sudah terpasang oke sudah kita gabung baik nah ini ya oke coba langsung kita untuk tegangan kita naikkan oke 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 semuanya ya itulah cara penyambungan dari TECO RPM sekarang untuk tekan kita lepas dulu oke semuanya ya jadi itulah cara pemasangannya supaya biar lebih simple ya biar teman-teman enggak bingung yang tadi ini ya kita lepas dulu kita ulangi ya biar lebih pahaman teman-teman ya oke kita lepas dulu disini oke oke kita ulangi jadi cara penyambungan dari alat TECO meter RPM ini disini ada 5 kabel ya untuk yang kecil yang kecil merah sama hitam ini jelas untuk yang merah adalah plus yang hitam adalah min sedangkan untuk yang 3 kabel disini untuk yang hijau ini adalah min untuk yang hitam ini adalah plus yang ini adalah nanti ke pusar atau ke koil bisa oke sekarang lebih biar lebih simple tidak terlalu banyak kabel disini yang merah yang merah nanti gabung dengan hitam yang hitam pedai ya maksudnya ya jangan digabung dengan hitam yang kecil ini malah konserit nanti jangan salah sambung ya jadi yang kecil ini jadi input tegangan dari kontak yang merah kita gabung sama yang hitam besar gini nah gini ya untuk yang hitam kecil kita gabung dengan yang warna hijau ini groundnya nah gini jadi nanti keluar 2 kabel yang hitam ground yang ini input ya output dari kontak untuk input masuk dengan ke teko nya yang ini ke pusarnya oke support semua ya mungkin sampai disini penjelasan tentang cara pemasangan teko meter RPM oke support semua ya terimakasih yang telah nonton video ini semoga bermanfaat jangan lupa tombol subscribe like dan komen di kolom komentar baik terimakasih yang telah nonton mudah-mudahan diberi keberkahan dan diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin oke salam untuk keluarga wilayu tiyafiq walidzaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat sampai jumpa